Materi CPNS salah satunya adalah TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan, yang mana ada 5 materi yang dipelajari di dalam TWK ini, yaitu ada nasionalisme, bela negara, integritas, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Pada video ini kita akan mengetes seberapa luasi wawasan kamu mengenai kebangsaan Indonesia, yaitu mengenai pilar negara Indonesia. Siap-siap ya, silahkan hitung poin yang kamu dapatkan. Langsung aja kita mulai, let's go! Soal nomor 1 Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan beberapa prinsip sistem pemerintahan negara. Nah berikut ini yang bukan termasuk prinsip negara adalah Jawabannya adalah C. Presiden bertanggung jawab kepada DPR. Soal kedua, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Jawabannya adalah C. Warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak Nomor 3 Dalam sistem presidensil, pemberian gerasi oleh presiden harus mempertimbangkan? Jawabannya adalah E. Makamah Agung Soal keempat Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan bersama adalah penerapan dari Pancasila terutama pada sila Jawabannya adalah D. Pada sila keempat Soal kelima Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu dan terakumulasi di dalam Jawabannya adalah A. Di dalam ciri khas bangsa Soal ke enam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang perencanaannya dilakukan sejak masa kependudukan Jawabannya adalah A. Di masa kependudukan Jepang Soal selanjutnya Yang ketujuh Bentuk nilai instrumental Pancasila di bidang hukum adalah Jawabannya adalah A. Keputusan pengadilan Soal ke delapan Proklamasi adalah peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945 Nah, siapa saja yang berperan dalam penyusunan teks proklamasi tersebut? Ya, jawabannya adalah D. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo Soal selanjutnya yang ke sembilan Toko-toko berikut yang berperan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adalah Yes, jawabannya adalah E. Supomo, Soekarno, dan Muhammad Yamin Soal ke sepuluh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan filosofis dan tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Nah, hubungan ini disebut dengan Jawabannya adalah D. Material Soal ke sebelas Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang bahasa negara adalah Jawabannya adalah B. Pasal ke-36 Selanjutnya nomor 12 Presiden dapat memberikan abolisi atas pertimbangan dari Jawabannya adalah B. Pertimbangan dari DPR Selanjutnya soal ke-13 Bagian Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang sistem pemerintahan Indonesia adalah Ya, jawabannya adalah B. Yang mengatur tentang sistem pemerintahan Indonesia ada di bab 2 Selanjutnya nomor 14 Komnas HAM dibentuk berdasarkan Jawabannya adalah E. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Next selanjutnya nomor 15 Tindakan diskriminatif berdasarkan agama atau kepercayaan adalah pelanggaran terhadap prinsip HAM Yap, jawabannya adalah B. Pelanggaran terhadap prinsip HAM persamaan Soal selanjutnya ke-16 Kasus pelanggaran HAM yang melibatkan penggunaan senjata kimia di suria adalah contoh pelanggaran HAM Yap, jawabannya adalah D. Pelanggaran HAM hak hidup Tujuh belas Bagaimana korupsi dapat menghampat pencapaian tujuan sila ketiga Pancasila Yap, jawabannya adalah D. Yaitu merusak keadilan sosial Soal ke-18 Apa alasan yang dikemukakan oleh pelaku G30 SPKI terkait tujuan gerakan tersebut? Yap, jawabannya adalah C. Tujuan dari G30 SPKI adalah penangkapan para jeneral Nah, soal ke-19 Organisasi anti korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 adalah Yap, jawabannya adalah B. Organisasi KPK Soal ke-20 Apa yang menjadi fungsi DPR terkait dengan pengawasan terhadap pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945? Yap, jawabannya adalah B. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Soal ke-21 Undang-Undang yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah Yaps, jawabannya adalah B. Yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Soal ke-22 Keseimbangan hak dan kewajiban yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dapat mencegah Jawabannya adalah B. Mencegah ketidakadilan sosial Soal ke-23 Landasan operasional dalam pelaksanaan administrasi negara Indonesia adalah Yaps, jawabannya adalah A. GBHN Yaitu singkatan dari Garis-Garis Besar Haluan Negara Nah, sekarang kita masuk ke nomor 24 Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan Yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan desa menunjukkan integritas dalam asas Yaps, jawabannya adalah E. Asas Akuntabilitas Soal ke nomor 25 Siapa yang pertama kali menggunakan konsep dari Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya adalah C Yang menggunakan pertama kali konsep Bhinneka Tunggal Ika adalah Muhammad Yamin Soal nomor 26 Bagaimana Pancasila mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam pandangan kehidupan? Yaps, jawabannya adalah C Dengan menerima keberagaman dalam persatuan Soal selanjutnya nomor 27 Apa perbedaan antara demokrasi parlementer dengan presidensil? Yaps, jawabannya adalah A Sistem parlementer memiliki pemimpin presiden Next, nomor 28 Mengapa demokrasi transparan penting dalam sistem politik modern? Yaps, jawabannya adalah C Karena meningkatkan akuntabilitas publik Next, nomor 29 Apa peran check and balances dalam struktur organisasi? Jawabannya adalah A Untuk mencegah monopoli kekuasaan Selanjutnya nomor 30 Bagaimana konsep leadership dalam demokrasi organisasi? Jawabannya adalah B Yaitu kepemimpinan kolektif Bagaimana hasilnya? Coba kamu hitung Jika satu nomor bernilai 10 poin Berapa poin yang kamu dapatkan? Silahkan tulis di kolom komentar Nah, jika poin kamu di bawah 100 Maka kamu harus berbanyak literasi kembali mengenai wawasan kebangsaan Indonesia Nah, jika poin kamu di angka kurang dari 200 Wawasan kamu sudah cukup baik Nah, jika poin kamu di atas 200 Wawasan kamu sudah baik Tapi, berapapun poin yang kamu dapatkan Terus belajar dan perbanyak literasi ya guys Agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal Nah, semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb